So, Neven, are you ready? Ready. This is Captain Oji speaking, so let's go, go to the land of dawn. Let's go to the land of dawn. Kali ini kita bakal melihat juga dengan 10 hero yang udah diamankan, 5 hero untuk masing-masing tim. Tadi sempat kita ngebahas juga bagaimana peran dari seorang savior. Mystical field-nya ini bisa banget menahan para pemain dari RRQ, terutama ketika bermain di area-area yang sempit di sekitar jungle. Jadi ditambah lagi dengan adanya downing light, jadi damagenya bisa banget diberikan oleh para pemain Rebellion, khususnya dari seorang Kars nantinya ke bagian backline. Kalau aku melihat Kars ini akan menjadi late game insurance untuk Skylar. Skylar sulit untuk menggapai Kars, tapi Kars bisa nge-deliver damage terhadap seorang Skylar. Dan Athena shield ini sangat dibutuhkan oleh seorang Skylar. Kalau dia respect, kalau tidak mungkin dia akan menjadi bulan-bulanan dari seorang Kars. Damagenya itu besar banget loh, Safir. Jangan lupakan itu. Ya, at least bakal ngebuang satu slot item lah ya untuk ngebuka ke arah Athena shield. Tapi ini dia Swaylow begitu berani untuk langsung masuk ke bagian belakang menjadi first bullet bagi para pemain Rebellion. Yang menukar satu pemain, yaitu seorang Swaylow dengan adanya seorang Finn. Romer tuh ke Romer? Bukan masalah Romer tuh ke Romer, tapi gimana Romernya ini mendapatkan point kill-nya. Itu untuk Romer, sedangkan RRQ mid lane-nya yang dapetin point kill. Itu yang mahalnya di situ. Walaupun pertukaran sama-sama Romer, tapi gimana secara-nya lihat cara patung lain. Albert tuh cabut melakukan solo pick-up. Albert kali ini menggunakan emblem assassin. Tandanya mungkin full damage akan di tangan dari seorang Albert. Sang bayi alien kali ini udah mulai kembali ke jati dirinya. Dengan eksekutor. Darah mendidih dia untuk bisa mendapatkan point kill yang banyak. Ya, akan semakin galak nantinya dari segi damage output. Terutama ketika nantinya item-itemnya udah mulai mumpuni. Tapi ini dia Turtle Camp by Samsung Galaxy A34 dan juga A54 5G sudah mulai muncul. Belum ternyata adanya set up. Masih ada clearing wave di bagian mid lane terlebih dahulu. Cars pastinya. Yang ditugaskan untuk menahan nantinya pergerakan dari seorang Finn. Tapi hati-hati ada Albert. Albert tetap berhasil mendapatkan point point, tapi kembali di Harvest Lekar. Berhasil mendapatkan satu point kill. Albert menahan di depan sana. Vincent still survive. Wow. Apa? Apa yang terjadi Albert? Vincent berhasil kabur. Satu pukulan terakhir dari Albert. Kenapa-kenapa pun? Tapi banana memotong Arnold dari belakang. Big Mac kali ini hampir menjadi double cheeseburger. Sudah dilumat begitu saja oleh seorang banana. Hampir saja selamat. Tapi Big Mac benar-benar dilumat abis. Dan ini dia. Kita lihat. Tiga berbanding tiga. Mirko, Cahio, Ranger Mas kembali ke Rebellion. Sedangkan Arashio Mawad dan Nevin. Full RRQ. Ya, kembali lagi berimbang ya. Tiga berbanding tiga. Tapi ini menandakan juga. Pastinya ini bakal menjadi game yang cukup sengit antara kedua tim. Turtle sudah mulai dicicil perlahan. Tapi pasti oleh kedua tim. Soilow hanya memberikan sedikit penjagaan saja terlebih dahulu. Dan Vincent yang sudah kembali setelah tadi hampir bisa ditumbangkan. Ini possible juga sih untuk melakukan perebutan Red Tribune. Ini dia perebutan Red Tribune. Albert, sang mantan pemegang kelas Red Tribune. Berhasil menambahkan satu poin ke atas Rolita. Tapi di belakang sana. Belakang sana masih ada Vincent yang mencoba untuk melakukan satu pick off terhadap turtle-nya. Tapi di sisi sebelakang, Clay bersama dengan Banana melakukan zoning out. Membuat Vincent harus mengakui dia tidak bisa melakukan kontes. Terlalu berat penjagaan dari seorang Albert. Pintu untuk pasukan para raja. Itu benar-benar gak dikasih, gak dibuka sama sekali nih Vin. Iya, tiga pemain loh yang dikirim untuk melakukan zoning out. Tapi dari segi emblem tadi sempatnya dibahas juga sama Ranger Emas. Dimana Albert ini bakal benar-benar maksimalin dari segi damage-nya. Savior bakal menjadi asuransi late game dengan item-item yang digunakan dengan Mr. Shop-nya. Tapi Patrick juga kali ini dengan emblem yang dia bawa. Jadi ketika itemnya nanti udah mulai dibeli, udah mulai cukup banyak. Damagenya bakal lebih sakit lagi dibandingkan nantinya dengan seorang Skylar. Faint terdeteksi, flicker telah didapatkan. Tapi lihat Swylo dipukul, menegar belakang menjadi point kill untuk pasukan dari arah Q kembali. Albert, dua point kill telah didapatkan. Sedangkan ada di... Oh, Vincent terdeteksi. Say hi terlebih dahulu. Mencoba untuk melakukan satu buah invasi jungle. Albert versus Vincent. One by one situation. Vincent, Pak Produser, bolehkah kita melihat mengadu retribusi di sana? Tapi nampaknya siapa yang dapat? Oh, masih didapatkan oleh seorang Vincent harusnya. Yes, Vincent masih berhasil mendapatkan orange buff. Albert gagal untuk meninvasi. Tapi lihat, di sisi lainnya. Ada satu orang yang benar-benar mencekam di arah jungle rebellion. Sang banting biru benar-benar gak dikasih kesempatan untuk nafas di arah jungle-nya, Vin? Dikasih pressure terus-menerus dari seorang badannya yang bisa dibilang dari segi landing-nya. Dia cukup mumpuni kali ini menghadapi Big Mac. Karena satu kali tumbangkan juga ke arah Big Mac membuat banana punya space yang lebih banyak. Tapi begitu juga untuk seorang Swylo. Dia harus cari space yang lebih banyak lagi. Tiga kali tumbangkan bukan menjadi hal yang baik untuk rebellion Zion. Meskipun memang heistnya udah berada di level yang ketujuh. Sudah bisa dibilang bisa memberikan damage yang lebih banyak lagi ke arah para pemain dari RRQ. Body block from Vin adalah satu hal yang mungkin harus terus dilakukan oleh pasukan RRQ. Kenapa? Karena mereka harus respect dengan damage yang diberikan heist. Mereka harus respect dengan Renar Apatinya. Ini menit yang kelima. Apalagi nanti makin lama lihat game Skylar bisa satu kali tembak. Dia tumbang tergeletak. Dan body block adalah salah satu jawabannya. Betul. Posisi dari seorang Vinnya ini bakal cukup menentukan nantinya keselamatan dari seorang Skylar. Tapi jelas sekali ini Turtle. Nampaknya akan coba diambilkan lagi oleh RRQ dengan zoning out yang sudah terlihat dari seorang Banana Ranger Mas. Vincent mencoba untuk memancing dengan retribution yang kali ini gagal. Mendapatkan Turtle. Mudah ke arah belakang Banana. Membuat Vincent kali ini ditumpangkan dengan Instagram Atom Lens. Bloody Hunt berhasil mendapatkan Xavier 2 poin kill. Tapi Alphard masih mau lebih. Terbangkan heavy love pun yang gagal. Di pola awalnya seorang Deden from Bogor. Kemistri Albert dengan seorang Deden. Kalian sudah tidak harus dipertanyakan. Karena mereka sudah bersama dari kemarin-kemarin season yang sebelumnya. Wow pergerakan yang benar-benar cepat banget dari para pemain RRQ setelah mendapatkan eliminasi. Lihat Finnnya udah ada di area top lane untuk memberikan bala bantuan menuju ke arah seorang Skylar. Satu arah ikan yang langsung bisa dihindari pastinya dengan Heist yang punya sebuah mobilitas dengan cukup tinggi. Tapi kalau ngomongin ke arah itemization. Plan of Despair bakal menjadi item yang diprioritaskan oleh seorang Heist. Oke Retribution Alphard. Berhasil berapakan satu war. Orange Pal dan Swelo gagal untuk mempertahankannya. Malah dia yang harus menjadi korban Nevin. Dia menjadi korban keganasan pasukan RRQ di area top lane. Di area midlet banana kembali loncat ke arah belakang. Big Mac menjadi pilihan utama. Lagi-lagi Big Mac dilumpuhkan. Dilumpuhkan kali ini. Benar-benar dijadikan sesuatu yang tidak terlalu keras. Big Mac 2 point kill. Wah. Mbak Nana mendominasi kali ini membuktikan kalau dia layak bermain. Dan itu benar kata seorang Baloisky. Iya. Percaya adalah kunci. Dan dia benar-benar percaya diri sih. Terlihat banget di game kali ini. Dia percaya akan ada back up-an yang datang. Seperti tadi ketika momen di area tertol. Dia bisa memberikan efek stopping. Karena permainan relansian. Dan di back up dengan adanya Fedor Essex. Tapi kali ini tiga pemain menghadapi satu pemain. Apakah Banana bisa selamat dari kempuran tersebut Bang Oji? Banana versus everybody. Tapi Albert is coming. Albert mencoba untuk mencengar seorang Heist. Heist tertakedown. Cover dari Sang Raja. Makan di arah mahasut link. Berhasil menumbangkan dua player pasukan Rebellion. Dua banteng langsung diselengkat. Dua banteng langsung dijatuhkan di area bottom lane. Ya tandanya. Lord harusnya bisa didapatkan oleh pasukan Raja. Dengan sangat mudah tanpa adanya kontes. Wah bukan satu pemain. Bukan dua pemain yang turun sampai ke bagian bottom lane. Tapi lima pemain dari RRQ. Yang langsung memberikan bala bantungannya. Ketika mengetahui ada tiga pemain dari Rebellion. Dan ya sebenarnya Lordnya. Raja bakal menjadi Lord yang gratis. Untuk para pemain dari RRQ. Saylow. Benar-benar harus mencari momentum yang lebih tepat lagi. Jangan sampai dia terculik untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan teman-temannya. Tenten Provoker. Bapak ke Aveda A-Strike. Tapi Albert gagal dengan knockout strike-nya. Knockout strike. Gak ada yang lihat kali ini. Who strike Dave? Who strike Dave for nothing. Tidak ada Natalia disana nampaknya. Tidak terdeteksi apapun. Oh gak ada Natalia? Gak ada. Sorry. Tapi lihat. Purple Bob diamankan oleh Albert Vincent. Gagal untuk mendapatkan better message question. Masih mencoba untuk mencoba mundur ke arah belakang. Lihat. Tiga obstacle. Dia ke kanan adalah Pulau Pubanana. Dia mundur ke tengah masih ada Albert. Dia ke turret masih ada Finn. Wow. Itu maju mundur kena Nevin. Iya maju mundur kena. Tapi kalian juga kalian bisa banget beli tiket playoff. Yang udah mulai hadir di Bli-Bli. Sambil melihat bagaimana dasar Skylar. Jom. Pertembangan. Dengan crossbow walk tank-nya. This is Captain Skylar speaking. Langsung terbang menuju ke arah udara. Berhasil mendapatkan satu tiket. Menuju ke arah Big Mac. Dan langsung dihempaskan begitu saja. Banana. Tuh dive in. Banana. Jangan lupakan damage dari pasukan Rebellion ini juga besar. Banana harus berpikir dua kali. Tapi counter yang dilakukan terhadap Banana. Nampaknya membuat Banana harus menuju dengan Brave Fighters-nya. Bahkan Deden from Bogor. Dengan vener strike-nya tidak terlalu efektif. Law dihanti paksakan. Terhadap seorang Spello yang lagi-lagi menjadi korban. Ditukar dengan seorang Finn. Masih cukup adil. Masih cukup oke menurut aku. Ya. Kedua belah roamer ditukarkan. Dan sebenarnya keuntungan masih ada di tangan dari RRQ ya. Dengan perbedaan gold sampai ke 9600. Tapi mengingat juga dari Rebellion Zion. Mereka punya defensive high ground yang cukup luas. Yaitu dengan adanya seorang Kars. Yang bahkan kali ini udah mengamankan Clock of Destiny. Tambah lagi adanya Enchanted Talisman. Membuat dia pastinya memberikan damage. Seperti tadi satu down nilai cukup. Dan respect kayaknya udah mulai harus dilakukan sih oleh permainan RRQ. Entah itu nanti dengan Athena Shield ataupun respect ke arah heist-nya. Aku malah kebalik. Respect harusnya udah mulai dilakukan pada pasukan Rebellion terhadap Banana. Mereka gak boleh ngincar Banana. Terlalu banyak source kill yang dikeluarkan untuk Banana. Karena kalau Banana ini cuma menjadi bait. Mereka akan kehilangan power ketika team fight 5 versus 5. Mereka cuma membuat kayak Banana ini berada di depan. Menjadi korban. Kalau dapetin point kill yaudah. Kalau misalnya gak dapet point kill gak apa-apa. Karena semua source kill akan ke Banana. Dan mereka harus berpikir untuk tidak melakukan commit terhadap Banana. Kalau tidak ada pertukaran yang adil. Iya, iya. Mungkin commit ke arah Banana terus mereka bisa nanti melakukan pemotongan terhadap Lord. Atau meng-cancel Lord-nya jadi RRQ gak berhasil mendapatkan Lord-nya. It's okay. Tapi gimana caranya Banana ini? Jangan di-commit kalau tidak ada pertukaran yang adil. Iya, setuju. Tapi itu tuh dari Rebellion butuh banget damage yang benar-benar besar. Dan resource yang benar-benar banyak seperti kata Bang Woji tadi. Untuk menumbangkan Banana. Atau coba untuk melakukan split namanya. Coba untuk melakukan pick off ke arah para pemain RRQ yang lain. Seperti Skylar ataupun Clay. Meskipun itu bakal menjadi satu hal yang cukup sulit. Mencari posisi yang benar-benar pas. Karena Lord-nya kali ini sudah mulai diamankan oleh pemain RRQ tanpa ada kontes. Karena Mas Valid waktu itu pernah ngomong. Apa tuh? Jadi EXP Liner itu kompleks dan susah. Dia kadang butuh jadi badan. Dia butuh jadi deal damage. Dia butuh jadi baiting. Dan sekarang kita belum tahu, belum ada karakter spesifik Banana ini jadi EXP Liner seperti apa. Karena Lemon dia inisiator. Iya. Iya kan? Dia inisiator udah terlihat jelas. Lemon membuka di follow up mungkin akan berhasilkan sesuatu. Contohnya juga kayak ketika seorang Kars. Kars itu team fight. Iya benar. Dan bisa kita bilang ini Albert, jungler timnas kita yang sekarang sedang bertanding. Balik lagi, kita akan mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia di SEA Games 2023. Dan aku percaya kita akan bisa membawa emas suatu saat nanti. Amin. Amin, amin. Amin. Sambil melihat juga Malefic Lord yang sudah diamankan oleh seorang Heist. Lord-nya masih berada-ada di bagian bottom lane. Tapi lima pemain dari RQ nampaknya tidak akan menyianyikan kesempatan seperti ini ketika Minin Wave-nya sudah mulai masuk. Finn terperangkap. Banana mencoba untuk melindungi seorang Finn. Di garis depan pasukan Rebellion mereka harus back up ke arah Pak Atom Lane. Karena udah stay in by out position. Dari ada Bapak Allah terhormat. Dominic Light for checking boost. Tapi di sana ada Finn. Ben Blackheart gagal nampaknya. Rang suara counter setup dari Surah Swallow yang sangat baik. Tapi Big Mac gagal untuk bisa bertahan. Damage-nya terlalu besar. Dan lagi-lagi Skylar mengembulkan kematian untuk dua player dari Rebellion. Base terbuka dengan sangat besar. Para pemain dari RRQ mereka tinggal bisa melakukan endan. Ini bencana untuk Sambat Tank Biru. Sambat Tank Biru benar-benar dikandangin oleh Sang Raja. Dan bakal base yang terbuka dengan sangat besar. Dan makin lebih lama lagi. Lihat. Para pasukan dari RRQ akan mencoba menyelesaikan gamenya. Akan mencoba menutup harapan Rebellion untuk bisa masuk ke pampak playoff. Makin ditutup, makin diperkecil, harapannya makin dimatikan. Ini dia yang lebih sakit tapi tidak berdarah. Harapan yang hampir dimusnahkan.